selamat menikmati dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beliau mengkritik kebijakan dari pemerintahan Jokowi dan beliau juga menyampaikan 5 rekomendasi ekonomi untuk pemerintahan Jokowi ke depan nah sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami SP ke Jokowi tidak baik membebani rakyat secara berlebihan Partai Demokrat mengingatkan pemerintahan Jokowi Yudhoyono ma'ruf amin agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersentuhan dengan daya beli masyarakat kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS atau Tarif Dasar Listrik menurut Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY harus menjadi catatan agar pemerintah memperhatikan waktu yang tepat dalam mengambil kebijakan tersebut secara moral dan sosial tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah ucap SBY di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 Desember 2019 SBY mengatakan banyak terjadi peralihan pekerjaan dari sektor formal ke sektor informal keadaan seperti ini kerap diikuti menurunnya penghasilan dan daya beli mereka menurut SBY presentase dan angka lulusan SMK, SMA dan perguruan tinggi yang manggur saat ini relatif tinggi keadaan seperti ini menurutnya disebut rawan secara sosial, politik, dan keamanan kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu juga terjadi gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangkuran ujar dia Demokrat pun menyambut baik program Kartu Prakerja yang digagas pemerintahan Jokowi Dodo Maruf Amin SBY menilai program ini sebuah inisiatif yang baik namun Presiden RI ke-6 itu mengingatkan agar program dengan anggaran 10 triliun tersebut dapat dikelola dengan baik dan jangan sampai memunculkan kerenggangan sosial baru diantara sesama pencari kerja diharapkan tidak salah sasaran dan bebas kepentingan politik biak manapun kata Susilo Bambang Yudhoyono nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono terkait ekonomi jangan sampai kebijakan pemerintah ini bisa memubani rakyat di saat ekonomi rakyat ini sedang sulit jadi kalau ada kenaikan BPJS kemudian tarif dasar listrik ini harus menggunakan momen waktu yang tepat sehingga tidak terjadi kejolak itu teman-teman diantara pesan kritikan yang disampaikan SBY kepada pemerintahan Jokowi kemudian teman-teman ada juga rekomendasi yang disampaikan oleh mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait tantangan ekonomi beliau mengatakan 5 tantangan ekonomi ke depan yang mesti dijawab oleh pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun 2019 bertajuk Indonesia Tahun 2020 Peluang Tantangan dan Harapan dalam kesempatan itu SBY menyampaikan 5 tantangan ekonomi yang akan dihadapi oleh pemerintahan Jokowi beserta rekomendasi mengatasinya SBY menunturkan pemerintah harus berfokus terhadap 5 tantangan yaitu pertumbuhan ekonomi pengangkuran dan lapangan pekerjaan kebijakan fiskal termasuk utang negara dan rencana permindahan ibu kota SBY merinci 5 tantangan tersebut beserta solusinya Tahun 2020 dan tahun-tahun kedepannya ekonomi global dan kawasan diperkirakan dalam keadaan tidak baik kata SBY di CCC Senayan pada hari Rabu 11 Desember 2019 Indonesia tidak cukup hanya berjaga-jaga atau hanya siap untuk melakukan antisipasi dan adaptasi semata kita harus sangat serius dalam upaya mengurangi dampak buruk resesi dunia itu terhadap ekonomi kita imbo SBY nah teman-teman berikut penjelasan SBY soal 5 tantangan ekonomi beserta rekomendasinya pertama pertumbuhan ekonomi Presiden ke-6 RI itu mengatakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ia menyebut pertumbuhan ekonomi jika di bawah 6 persen dapat menyulitkan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka kemiskinan untuk itu SBY meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi dapat meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia selain itu ia mendukung banyaknya usaha swasta yang berkembang dalam jangka pendek dan menengah dua langkah besar itu perlu dilakukan pertama bagaimanapun investasi dunia usaha harus ditingkatkan usaha swasta dan bukan hanya BUMN harus mendapat peluang bisnis yang lebih besar karenanya demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi kita kata SBY kemudian yang kedua pengangkuran dan lapangan pekerjaan SBY mengatakan sejauh ini biaknya mengakui adanya penurunan angka pengangkuran sebesar 1% dalam 5 tahun terakhir namun kata dia jumlah ini belum cukup mengingat jumlah pengangkuran yang masih besar jika melihat dari statistik memang ada penurunan angka pengangkuran sekitar 1% dalam 5 tahun tentu ini belum cukup di samping itu kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita karena itu SBY mendukung adanya program prakerja yang diusung pemerintah di tahun 2020 tapi ia berharap agar program itu dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel yang penting program dengan anggaran 10 triliun rupiah untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik agar tidak memunculkan isu sosial diantara sesama pencari kerja pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel diharapkan tidak salah sasaran dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun kata SBY kemudian yang ketiga daya beli dan perlindungan sosial selama kurun waktu 2004 sampai 2014 kata SBY Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 6% dengan program pro rakyat SBY menuturkan kesulitan ekonomi dan lemahnya daya beli masyarakat merupakan permasaran yang perlu dihadapi SBY minta adanya peningkatan bantuan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah ia pun mengapresiasi adanya anggaran perlindungan sosial sebesar 372,5 triliun untuk bantuan pangan pendidikan hingga dana resa yang kedua bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya pemerintah perlu memberikan bantuan inilah yang disebut dengan perlindungan sosial sosial safety net ucap SBY kemudian yang keempat kebijakan fiskal SBY memandang sejauh ini pendapatan negara melalui pajak tidak sesuai dengan target padahal rencana belanja negara cukup tinggi untuk menjalankan setiap program pemerintah untuk itu ia meminta pemerintahan Jokowi cermat dalam mengelola fiskal selain itu ia meminta agar pemerintah cermat apabila ingin menambah utang apalagi dengan resiko ekonomi yang akan dihadapi di tahun ke depan menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi memberikan beban kepada rakyat utamanya golongan kurang mampu yang menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana sebaliknya mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tapu untuk dilakukan kata SBY yang penting yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi disamping pertimbangan yang rasional tambah SBY kemudian yang kelima rencana pembangunan ibu kota baru selama pemerintahnya SBY menyebut juga memiliki rencana untuk memindahkan ibu kota ke Jawa Barat namun rencana itu akhirnya dibatalkan lantaran kondisi ekonomi negara yang belum cukup dan faktor lingkungan SBY meminta Jokowi untuk lebih cermat dalam melakukan penghitungan anggaran perpindahan ibu kota apalagi menurut dia dalam APBD 2020 belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunan selain itu ia meminta adanya konsep yang jelas untuk menata ibu kota baru Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan secara seksama konsep seperti apa timeline-nya jadwal pembangunannya seperti apa berapa besar biaya yang digunakan dari mana anggaran itu diperoleh apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya kata Susilo Bambang Yudhoyono nah itulah teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya refleksi akhir tahun 2019 menuju 2020 disana ada kritikan ekonomi terhadap pemerintahan Jokowi kemudian ada tantangan ada rekomendasi dan ada solusi yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mudah-mudahan dengan refleksi mudah-mudahan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini didengar oleh pemerintah Jokowi sehingga rekomendasi ini akan menjadi masukan pemerintah untuk mengambil kebijakan selama 5 tahun ke depan ini itulah teman-teman yang bisa kami kabarkan dan teman-teman bisa menilainya dan jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax